Hai nah itu tuh tempat kita camping nih di sini ini enak karena deket deket toilet toilet di sana tuh ada restoran di sana deket jadinya kalau mau mandi di sini bayar 1 Ero 6 menit hai 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 aí hai satu hampir 300 km lagi jadi kita mau cuma mau minum kopi aja nih karena masih belum lapar nanti berhenti aja di jalan kalau lapar jadi kita belum sarapan nih udah disiap-siapin kita mau berangkat nanti hari terakhir di camping di Perancis simak terus videoku dan kegiatan-kegiatan campingku di camping di Italinati kita mau meninggalkan camping ini tuh udah beres-beres sudah bikin pakan udah camping di Perancis berangkat menuju tempat selanjutnya mudah-mudahan selamat sampai tujuan Dadadadadada sekarang kita menuju camping yang ada di Italia teman-teman ini kalau menurut navigasi jaraknya 234 km Tapi Waktunya tuh Nanti-nanti agak naik gunung Jadi agak lamaan waktunya Dibandingkan dengan Kalau jalan tol Nah mudah-mudahan Selamat sampai di tempat tujuan Dan Sampai akan terus Vlog-vlog camping live ku Bersama menit-tit Terima kasih yang selalu setia Menonton vlog-vlog ku Dan bagi yang pertama kali Nge-klik channel ku Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terima kasih Ambil tiket Ini kita menuju ke Itali Nah ini kita Ambil jurusan yang Ke arah Swiss Switzerland Nanti tapi Nanti di perabatan sana tuh Kita belok kanan Ke arah Itali Jadi sekarang dari Perancis ini Ambil jurusannya Yang ke arah Geneva Kita ngambil Kita ngambil arah Yang ke Itali Tuh Kalau yang Jurusan kiri Yang ke arah Ke Geneva Switzerland Ini kita ambil Jurusan sini Yang ke arah Itali Tuh Ke arah Milan Seperti biasa Bayar tol lagi Tadi Berapa bayar ini? 9 Ero ya tadi 9 Ero 50 bayar tol tadi bayar tol terus nih tol lagi tol lagi tol lagi berapa nih sekarang nih fair Ero ya tadi ya 4 Ero 30 Cent 4 Ero 30 Cent bayarnya ini udah separuh jalan nih tapi kita masih ada di negara Perancis nah kita mau sarapan nih ya tadi pagi tuh berangkat belum sempat sarapan karena tadi belum nafsu sarapan waktu mau berangkat jadi ini kita berhenti di tengah jalan baru separuh jalan santai aja di tempat peristirahatan disini tuh nanti aku kasih tau kayak apa luarnya tapi sekarang mau sarapan dulu sarapannya ala ala Belanda apa ala 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 aja deh tuh keju dari Drente dan keju Brie dari Perancis Sayang gak ada bubur ayam ya temen-temen gak ada indomie kali ini dulu tadi tuh sarapan karena tadi berangkat gak sempat sarapan nih di tempat istirahat setiap disini di setiap tempat tuh banyak tempat istirahatnya ada WC nya juga tuh nah ini lihat pemandangan sini nih bikin hati seneng banget nih lihat seger mata dan hati terus kelilingnya bukit-bukit di depan situ tuh adalah momplang makanya tuh yang putih-putih itu adalah salju saljunya tuh gak mencair biar masih panas tetap ada salju kecil-kilometer dar kecil-kilometer kita udah sampe di itali nih kuat tuner langsung masuk kita udah di itali nih mau cojurusan austa austa di sana Austastrada temperatur langsung naik 29 derajat sekarang tadi di Perancis 20 derajat sekarang langsung naik nah ini masih 20 km lagi tapi 20 km lagi ini jalannya berkelum-kelum sudah seperti di puncak jadinya berkelum-kelum-kelum-kelum jadinya berkelum-kelum-kelum-kelum-kelum-kelum naik naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali naik 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 ke puncak gunung tinggi kemana ini kok lurus ya naik 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 na Kampingnya di sana Sampai di camping Persiapan-persiapan Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Daaah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton